Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, Senin 1 April 2024, Desa Sri Rahayu kembali menggelar pelaksanaan pembayaran UGR untuk hari yang ketiga atau terakhir di mana 130 bidang akan dibayarkan kepada warga terdampak selama 3 hari tersebut Warga pun antusias sekali menyambut pembayaran UGR ini Sebagai mana diketahui bersama, Tol Getaci memiliki rute dari Gede Bage Bandung, Tasik Malaya, kemudian Cilacap Itulah mengapa dinamakan Tol Getaci Namun saat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan mulai dari Gede Bage sampai Ciamis terlebih dahulu Saat ini, Kementerian PUPR sedang menyiapkan lelang ulang proyek Jalan Tol Gede Bage Ciamis Pembangunan tahap pertama ini baru akan dikerjakan dari Gede Bage Ciamis sepanjang 108 km Berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 87 tahun 2021 Proyek Tol Getaci merupakan salah satu infrastruktur yang perlu dibangun untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan Jawa Barat bagian selatan Walaupun lelang ulang masih berproses, namun pembebasan lahan terus berlangsung di segmen Gede Bage Garut Utara Yang selanjutnya akan diteruskan pembebasan lahan untuk desa-desa lainnya sampai dengan Ciamis Titik awal pembangunan tol terpanjang di Indonesia ini akan berada di Bandung Tepatnya 13 km dari pusat kota Pemerintah memilih Bandung sebagai titik awal pembangunan tol terpanjang di Indonesia ini karena untuk memecah kemacetan, terutama saat mudik lebaran Di momen ini, jadi kesempatan bagi sebagian besar masyarakat untuk bepergian Jika tol getaci terwujud, nantinya pemudik bisa bepergian antar kota menggunakan jalan tol ini Selain itu, manfaat lainnya tol ini bisa memangkas jarak tempuh meningkatkan sektor ekonomi dan mengakomodasi jalur distribusi lebih efisien Saat ini, polume kendaraan rata-rata 13,5% per tahun Sementara jumlah jalan berjalan lambat Kebutuhannya sangat urgent yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah Imbu Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna Warga Desa Sri Rahayu yang telah mendapatkan pembayaran UGR-nya merasa bahagia dan sangat bersyukur dengan adanya pembayaran UGR ini Apalagi satu pekan berikutnya akan menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran Untuk diketahui saja, pada saat itu musyawara UGR di Desa Sri Rahayu dilaksanakan selama 4 hari Dari tanggal 25 sampai 28 Juli 2023 Dan 8 bulan kemudian, tepatnya tanggal 27, 28 Maret dan 1 April 2024 Desa Sri Rahayu menetapkan agenda pembayaran UGR-nya Akankah sisa waktu 4 hari ke depan Akan ada lagi desa-desa yang melaksanakan pembayaran UGR di Kabupaten Bandung Mengingat masih ada 4 desa yang telah melaksanakan musyawara UGR Mimin berharap ada desa lagi yang mendapatkan pembayaran UGR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah berpuasa satu bulan lamanya Berzakat fitrah menurut perintah agama Kini kita beridul fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira Terjabatan tangan sambil bermaaf-maafan Hilang dendam habis marah di hari lebaran Min al-aidin wal-ba-izin Maafkan lahir dan batin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Dari segala penjuru mengalir ke kota Rakyat desa berpakaian baru serba indah Setahun sekali naik ke terem listrik peri Milirmu di ke jalan kaki pinjang sampai sore Akibatnya teng-teng selop sepatu terompe Kakinya pada lecet babak pelur berade Maafkan lahir dan batin Lain tahun hidup prihatin Cari uang jangan bingungin Lan syawal kita ngawini Min al-aidin wal-ba-izin Maafkan lahir dan batin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Kala orang kota berlebaran lain lagi Kesempatan ini dipakai buat berjudi Sehari semalam main teki mabok brandy Tulang sempoyongan kalah main apukul istri Akibatnya sang ketupat melayang ke mata Si penjudi matang biru dirangsang si istri Maafkan lahir dan batin Lain tahun hidup prihatin Gondangan boleh kurangin Korupsi jangan terjai Terima kasih kerana menonton